apa cuma saya doang ya kalau makan gak pake sambal tuh kayaknya gak sempurna yuk bikin kita goreng dulu ikan tongkol ikan tongkol pindang masukkan tomat, bawang putih, bawang merah untuk bahan sambalnya tongkolnya digoreng sampe mateng tomatnya digoreng sampe lembut tongkolnya angkat kalo sudah mateng tomat kedua masuk masukkan cabai rawit merah udah deh tinggal masak semuanya sampe lembut jangan lupa terasinya biar nedang kalau semua bahannya sudah melembut pindahkan ke cobet, di tempat teman-teman namanya apa nih cobet udah deh diulek tambahkan sedikit micin dan garam kalau gak suka micin bisa diganti dengan gula udah jadi deh sambalnya makan dengan nasi anget plus ikan gorengnya enak banget selamat mencoba tadaaa tadaaa